Alhamdulillah Jumat ini yang mubarakat berdapat berjumpa dengan semua pengurus DPP LDI. Tujuannya adalah kita kan sesama anak bangsa. Saya juga ingin menembangkan apa sih yang kita bisa kontribusikan untuk ketahanan pangan ke dokter. Karena tadi sudah nyambung, ini baru pembicaraan awal. Insya Allah dalam wabarakat kami akan bahas lebih-lebih lagi apa yang kita bisa sembunyikan. Baik itu untuk petanian, pekerbunan, maupun peripanian. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengunjungi kantor DPP LDI pada Jumat 9 Juni 2023. Kunjungannya tersebut bertujuan untuk pengenalan program kerja Komisi 4 DPR RI. Pertemuan itu juga membahas kolaborasi yang dapat dilakukan Komisi 4 DPR bersama dengan DPP LDI. Dalam kesempatan itu, Sudin menyampaikan bahwa DPP LDI melalui program ketahanan pangan, lingkungan, dan energi baru terbarukan, merupakan terobosan yang baik dalam mengembangkan sumber daya bagi penghidupan masyarakat. Sehingga pihaknya mengharapkan dapat segera mencanangkan kerjasama antara pihaknya dengan DPP LDI. Saya itu sangat kaget tadi disebutkan delapan tadi, saya sangat kaget. Karena selama ini saya pikir LDI itu hanya lembaga keagaman yang hanya mengurus kondok pesawat. Tapi nyatanya tadi programnya sangat-sangat luar biasa, makanya saya langsung saya respon dengan Pak Yai tadi bahwa saya siap untuk pekerja sendiri. Dan itu kan cuma untuk bangsa dan indah. Bukan hanya untuk LDI dan bukan juga untuk DPP LDI, tapi untuk anak bangsa sendiri. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP LDI, Ikiyai Haji Kriswanto Santoso, menyampaikan bahwa dalam merealisasikan dan memajukan delapan program pengamplian LDI untuk bangsa, haruslah bersinergi dengan pihak otoritas. Maka dalam waktu dekat ini tadi sehada-hada kesepakatan, kita akan mengumpulkan orang-orang kita ahli yang sudah berkarya di bidang itu, kemudian kita koordinir, dan kemudian kita lakukan dialog dengan beliau. Dengan instasi-instasi terkait yang harapan kita, ini akan menjadi sebuah realisasi program yang tidak hanya kita bicarakan di sebuah ruangan begini, tapi ada implementasi nyata ke masyarakat, sehingga manfaatnya memberikan kemaslahan untuk uang. Ketua Umum DPP LDI, Ikiai Haji Kriswanto berharap kerjasama antara pihaknya dengan Komisi 4 DPR RI dapat segera terrealisasi secara maksimal, sehingga dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton!